Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada sehat-sehat semua Well guys, di video kali ini Kita akan ngebahas tentang Kapten Amerika keempat Yaitu Kapten Amerika Brave New World Sam Wilson Disini kita akan ngebahas tentang Proses reshot dan syuting ulang Dari Kapten Amerika Brave New World ini Setelah mengalami penundaan Selama satu tahun Dan dijadwalkan rilis tahun 2025 Banyak banget story Beberapa scene point penting Filen yang didelete dan dihapus Untuk Kapten Amerika Brave New World ini Nah disini kita akan bahas ya Poin-poin tersebut Dan bagaimanakah nanti sebenarnya Cerita Kapten Amerika Brave New World ini Finalnya Atau akhirnya ceritanya ini gimana nih Setelah mengalami perombakan besar-besaran Reshot ulang dan syuting ulang Dan hingga nanti rilis Perlu kalian ketahui ya Disini tentunya akan spoiler alert banget Jadi aku warning di awal Baik kalian yang gak mau ke spoiler Karena aku juga akan ngebahas tentang Lick bocoran Alur cerita Kapten Amerika Brave New World Yang bener-bener terpercaya Dari sumber yang terpercaya Siapa lagi kalau bukan di Reddit ya guys Karena dari Reddit ini banyak banget Sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan Terkait spoiler dan leak bocoran Marvel Studios Oke langsung aja kita bahas Mengenai hal ini temen-temen Baik kalian yang belum join grup Spunner Telegram Jokastoy Segera join link invite grupnya Sudah aku pindah di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk follow Official akun TikTok dan Instagram Jokastoy Oke guys Nggak sobat bajet Here we go Well informasi pertama terkait Kapten Amerika Brave New World ini Ialah penghapusan vilain Atau di delete scene penjahat Yaitu Serpent Society Yang dimana sudah ter leak atau terbocor Proses syutingnya Akan ada dua Serpent Society Yaitu King Cobra serta Viper Yang juga diperankan oleh atlet MMA gitu ya guys Scene ini dihapus Di delete juga ceritanya Sehingga di filmnya nanti Tidak akan ada mention tentang Serpent Society Aku nggak tau kenapa Marvel Studios Memutuskan untuk menghapus scene Dan juga cerita vilain Atau penjahatnya Kapten Amerika Serpent Society ini Tapi kemungkinan aja Marvel Studios berpikir Akan lebih baik menampilkan vilain yang lebih lagi Dan itu kita masih belum tau akan seperti apa ya guys Wah sangat disayangkan sekali ya Padahal aktor serta aktrisnya Itu sudah sangat oke banget Memerankan Serpent Society Kalau kita lihat dari bocoran Pemeran Serta bagaimana proses syutingnya Ya mungkin ini adalah hal yang terbaik ya Untuk menghapus Serpent Society Dari salah satu vilain Atau penjahat yang akan muncul di Katanya Amerika Brave New World Nah kalau untuk penjahat lainnya Seperti Presiden Tdeus Thunderbolt Atau Red Hulk Itu tetap muncul ya Kemudian vilain The Leader Atau yang kepalanya besar itu Itu juga tetap muncul Bahkan sudah terspoiler Konsep artnya Nanti seperti apakah The Leader ini ya Di Brave New World Seperti ini fotonya Atau picnya ya guys Kelihatan banget disini Nanti The Leader itu akan memiliki Bird Atau janggot Jenggot gitu Serta Tetap di keep itu ya Ikonik kepalanya Yang besar itu ya teman-teman Jadi memang banyak drama sekali Dalam pembuatan Captain America 4 Brave New World ini ya Dan Marvel Studios Sampai sekarang Itu masih terus ya Untuk mengubah Beberapa scene Dan menambahkan Scene-scene lainnya Agar terlihat Oke dan perfect nih Captain America Brave New World Dengan konsekuensi Mereka harus mengeluarkan Waktu lebih banyak Dan uang lebih banyak Juga banyak yang terbuang ya guys Karena asik diganti-ganti terus Oke disini Aku akan menceritakan Bocoran untuk alur ceritanya Dari Captain America keempat Brave New World ini ya teman-teman Yang pertama Movie Atau filmnya ini Akan dimulai Dengan menampilkan flashback Dimana Steve Rogers Itu memberikan Sam Wilson Berupa shield Atau perisai Captain America Dari Vibranium itu ya Ini mungkin akan Mengembalikan lagi Scene and credit scene Dari Avengers Endgame Diceritakan bahwa Sam Wilson ini Beberapa tahun terakhir Setelah pasca Even The Falcon and the Winter Soldiers Itu berada di Middle East Atau Timur Tengah Bertarung dengan Para terorisme disana ya Nah ini nih Yang katanya akan dirubah gitu ya Aku gak tau bagian apa dirubah Karena sekarang Konflik Timur Tengah Atau Middle East Juga sedang jadi Sorotan dunia Dengan adanya Konflik Israel Serta Palestina Israel Jahat Zionis tersebut Ya teman-teman Dan akhirnya Diceritakan bahwa Sam Wilson ini Berhasil menyelesaikan Misinya di Middle East Tersebut dengan sukses Dan kembali Ke United States of America Melihat kesuksesan Sam Wilson Presiden Ross itu Mengundang Sam Ke White House Atau Gedung Putih Dan meminta Sam Untuk join Ke misi terbaru Untuk membantunya Mengambil Tiamut Island Atau Pulau Celestial Tiamut Untuk di-keep Oleh US sendiri Dimana Pulau Tiamut Itu akan dinamai Celestial Island Yang mengandung Banyaknya Vibranium Titanium Serta Ademantium Pokoknya Sumber dayanya Berlimpah banget Sam tidak menyetujui Permintaan Presiden Ross ini Karena akan menciptakan Konflik dari apa Yang mereka lakukan Untuk diri mereka sendiri Pulau Tiamut Tetapi Presiden Ross Tetap menekan Sam Untuk mengikuti Misi tersebut Atau mati Sam pun pergi Meninggalkan Presiden Ross Dan pergi Balik ke Louisiana Tempat rumahnya Namun hampir saja mati Karena diserang oleh CIA agent Suruhan Presiden Ross Yaitu Sabra Atau Ruth Batseraf Nah ini nih Yang jadi konfliknya sekarang ya Apakah masih ya Si Shira Haas Atau aktor Israel ini Memerankan CIA agent Sabra Atau Ruth Batseraf Di film Captain America Brave New World Aku gak tau lagi ya guys ya Apakah masih ya Dipertahankan scene ini Diceritakan juga Sam dan Sabra ini Terlibat pertarungan Dimana Sam akhirnya Memenangkan pertarungan tersebut Dan Sabra pun menyerah Untuk menyerang si Sam ini Sabra memberitahukan Rencana asli Presiden Ross Kepada Sam Bahwa ada mantium Yang diinginkan Presiden Ross Itu hanyalah awalan saja Untuk mengambil Pulau Celestial Tiamut Karena tujuan utama Dari Presiden Ross Ialah untuk memimpin Dan menjajah dunia Gitu ya guys Sam pun akhirnya Tidak tinggal diam Ia pun mengumpulkan Teman-temannya Termasuk Joaquin Torres The New Falcon Dan Sabra itu sendiri Untuk menghentikan Presiden Tedious Thunderbolt Ross Mereka pergi Ke Pulau Tiamut Celestial Island Untuk bertarung Dengan para tentara Dan juga musuh-musuh Yang ternyata dipimpin Oleh The Leader Yang terafiliasi Dengan Presiden Ross Ternyata di Pulau Celestial Tiamut Sabra ini Mendapatkan Kekuatannya ya Dari artefak Yang berada Di Pulau Celestial Tersebut Hah? Apakah harus banget Ya si Sabra ini Mendapatkan kekuatannya? Presiden Ross pun tiba Dan menjadi Red Hulk Terjadi final fight Atau pertarungan Antara Sam Wilson Dengan Red Hulk Presiden Tedious Ross Namun pada akhirnya Red Hulk Atau Presiden Ross Pun berhasil Dikalahkan Dan dipenjara gitu ya guys Dan akhirnya Ya semuanya selesai deh Filmnya seperti itu Kayaknya ya Menurut bocoran ini Dimana di end credit scene Akan terlihat Sam akan diundang Ke Mansion New Avengers Mansion baru Avengers Dan akan bertemu dengan Carol Danvers Captain Marvel Yang juga akan bertemu Dengan anggota Avengers Lainnya Seperti Hulk Atau Bruce Banner She-Hulk Atau Jennifer Walters Sang-She Ant-Man Atau Scott Lang Wasp Atau Hope Van Dyne Shuri White Vision And War Machine Dan akhirnya film pun berakhir Dan akan terkoneksi dengan End credit scene Dari Deadpool and the Wolverine Dimana Di film Deadpool and the Wolverine Kita akan melihat Sam Wilson juga ya Di end credit scene Nanti di tahun ini ya Jadi akan nyambung Ke tahun 2025 Film Captain America Brave New World ini Nah jadi itu ya Berdasarkan dari bocorannya Ya teman-teman Aduh aku gak habis pikir ya Semua itu udah perfect Dan sempurna banget Tapi kenapa harus ada Karakter si Sabra itu ya Kenapa tidak dipertimbangkan oleh Marvel Studios Untuk mengganti Karakter tersebut Dengan karakter mutant lainnya Yang bisa menjadi CIA agent Dari Presiden Tedious Ross ini ya Yang dimiliki nanti pada akhirnya juga Ia akan turn out Malah membela Sam Wilson Sebagai The New Captain America Aku sangat kecewa banget ya teman-teman Karena nanti di tahun ini Di bulan Mei, Juni, Juli Kalau gak salah Akan terjadi reshot lagi ya Atau proses shooting ulang Dari Captain America Brave New World ini Semoga nanti Pemetaan dari Bocoran storyline awal Captain America Brave New World ini Bisa berubah ya Selama masa proses Shooting ulang ini Oke teman-teman semuanya Itu deh ya Sedikit informasi Dari Joker story terkait Bocoran Captain America Brave New World ini Selamat menunaikan Ibadah puasa ya teman-teman Semoga Di Ramadan tangan ini Kita bisa mendapatkan Banyak kebaikan ya guys Selamat menunaikan Ibadah puasa Bagi kalian semua Yang berpuasa Thank you for watching my videos Tampak lagi setelah yang subscribe Ketemu lagi di video aku berikutnya Bye bye See you next time Sub indo by broth3rmax